halo halo semuanya apa kabar semoga sehat-sehat selalu oke ini adalah ring pertama KB dipinjamkan Honda IM1A tipe special edition bisa kelihatannya ada racknya ya ini tipe special directnya dipinjamkan selama kurang lebih tanggal 24 beberapa enam hari ya tujuh hari ya mantap Oke jadi tadi sudah KB apa pasang baterainya karena pas datang itu dalam keadaan baterai tidak terpasang jadi pasang ya juga STCK nya oke kalau disini baterai ada di sini aman sehingga kita bisa tahu kondisi baterainya ini sebelum kita pakai ya bisa kelihatan oke push start tekan dan push start ready oke dan ini 100% tripnya sama KB udah di nolin gitu jadi ini kita bisa tahu KB pakai hari ini rencananya mau ke bengkel sebelumnya tapi sebelumnya ada yang harus dibeli dulu yaitu mampir ke tempat spare park ya ampunnya ya ntar malam kita tes kayak gimana mampir ke tempat spare park dulu di wisatika atau otista jadi nggak langsung langsung ke bengkel kau prediksi atau yang selama ini KB hari-hari gitu ya ke bengkel ya itu jaraknya dari rumah menuju ke bengkel KB itu jaraknya eh 7-8 kilo ya Nah ini harusnya jadi nambah nih setnya ini KB karena bagasinya tadi kecil kita bisa lihat kebojas hujan sengaja taruh di sini berguna juga sih kayaknya jadinya ya Oke jadi apa yang ingin diketahui let seharusnya sudah udah nonton video KB yang lain ya yang review pada saat dia baru rilis dan dites oleh banyak orang oleh hebat para blogger Driver awe�he influencer g sub- path Rich life ROB VGA semoga super polis atau pilihan di sini blekm segera e ball segera masih enn li su 먹어� dempenek jowet nolo dan 100% oke sekarang kita mau ke otis tak dulu nih kita lihat ini jam berapa ya sekarang jam 2.43 ya dengan kondisi batas atas persen dan jarak 0,1 kilo gak ada suaranya berasa aneh pake modenya pake mode standar ya oke band depan agak kekerasan deh godak banget sih rasanya di torsinya gede ya 90 nm tapi gak tau larinya kemana gitu tors 90 nm nih kantongnya lumayan dalam loh dua botol sih asik kilometernya masih 453 ya 454 kilo masih grass banget gope belum wah terang depannya masih hampir sama aja nih wah baru satu kilo udah turun ke 98% baterainya pendeknya kb suka decknya lebih ini depannya itu agak mengkurva jadi kaki kita tuh bisa sedikit nekuk ya ujungnya ini kbnya gak di ekon-ekonin gak dihemat-hematin ya pokoknya seperti membawa motor bensin pada umumnya aja biasa aja gitu kasih aduh kagak ada larinya coy kagak ada larinya ya udah gue bejek tapi dengan karakter atau gaya kayak begini gue yakin tuh kan baterainya udah turun lagi 97% ini udah di gasnya udah 34 nih wah kamu lihat kita kalah kita tes ayo ayo dong kok gak narik sih ayo come on aduh agak speechless ya kita kok intinya kalau kita terburu-buru gak cocoknya motor gak bisa gak dapet kemana-mana lho lagi buru-buru gak swift gak cepet gitu ini gak mau nyat juga gak susah oke boleh tanyakan flyover nih ini udah dihabisin nih udah di nah kok combustion engine kan digini-gini itu kan ada dorongan atau ledakan lain gitu ya ini gak ada ini emang bener-bener motor santai banget ini terlalu santai malah kalau ada yang bilang sepeda listrik setuju gak setuju sih kenaganya pas-pasan banget dan banget banget disini tuh ya banget beneran gitu cuman kakinya posisi kakinya enak banget eh lega eh panjang kayaknya asor gak dapet di bengkel kayaknya seolah pasar tapi kalau emang mau niat cuma santai menikmati perjalanan ini cocok cocok banget kalau niatnya itu ya kalau lo lagi terburu-buru oh bed 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 eh Toyota worko ini gue di jalanan lagu yang lagu motornya bukan guanya gitu ini kayaknya bahannya agak kekerasan nih terutama yang depannya kami merasa tidak senyaman pada saat tes di Delta Amas tempoh hari tidak dikurangin nih bagian depan sih terutama saya godak-godaknya tuh berasa banget tanggung depan ya wajar sih kalau baterainya cepet drop gasnya pantang full terus ya beneran bisa lari sih masuknya segini-segini aja tapi apa feelingnya sih enak sih ini motor enak-enak feelingnya apa ya kayak beat tapi lebih nyaman gimana sih riding posisinya terus posisi kaki banyak gitu ya lega gitu ya fun sih fun dapat funnya sih dari sisi riding posisi nama riding experience-nya gitu ya tapi kalau udah kita ngomong performer ya udahlah performa mah goodbye ya ada yang lirak-lirik tadi beberapa kelihatan tak mau tak kalau soal kelincahan di kemacetan kayak gini mah ya gak usah dipertanyakan ya emang badannya juga kan kegiatan kecil enteng enak jadinya ya hentakannya doang yang terasa di awal tuh kalau lagi kayak gini nih tuh wuh jadi kayaknya emang torsi gedenya itu emang buat awalan sih buat ngangkat ini motor bergerak gitu ya maksudnya yang di belakang pada ngeliatin iya hijau tapi kagak ada lari nih ayo ayo wajar kalau bensinnya bensin baterai cepat habis tuh kan terasa keras tuh depannya besok belakangnya enak joknya juga enak duduknya harus agak kebelakang ya agak ketengah pantas kita berasa atau jok-jok nyempuknya tuh berasa ya lari masya Allah ayo itu enjoy ini ayo geber kena merah dah oke kita udah di otis tak balikan motor balik oke sampai deh alhamdulillah dan berapa kilo 88 kilo bensinnya eh baterainya 80% oke kita tes ini masuk lah ya barangnya disini tuh ternyata tidak karena terlalu panjang ya oke berarti kita gantung aja ya oke kita siap untuk jalan lagi Bismillahirrahmanirrahim kita mau ke tempat Vandra dulu nih di berlan nah ini tidak seperti motor listrik kebanyakan jadi kalau kalau di rem masih tetap bergerak gak enggak cut off gitu maksudnya kalau motor listrik yang lain kan sambil di teken rem itu di gas dia gak mau di cut off nah ini band depan tadi udah dikurangin tahun paginya pas tiap pr Terutah udah dikurangin udah peder irga enggak godak godak lagi tapi godak kelar gak enak udah lebih enak lagi berjadinya di motor enggak ada larinya tapi coy N59 9 jadi kalau mau dipentokin ke rata-rata ya 489 489 489 mau kelima pulih susahnya minta ampun ya Allah menguji kesabaran nih judulnya nih motor ini motor listrik ini udah bener menguji kesabaran kita dia udahlah sekalian flexing pamer motor habis gimana lari kagak bisa segini-gini ayat 49 uset orang ngebut geblek kira-kira dengan jalan tuh gimana sitorang ngebut banget lagi nggak bisa ngebut kan tetep tetep hilang hahaha so lagi coy mungkin karena desainnya juga terlalu biasa ya eh tidak ada yang bener-bener spektakuler jadi orang pun mungkin banyak yang nggak ngek kalau ini tuh motor listrik barunya Honda juga gitu Honda M1 gitu M1 eh oke kamu udah sampai dia reaksi ini jendal urip ya dulu namanya jaman KB SMA tuh suka beli apa kaset bekas tuh disitu oke sekarang kita mau jalan pakai ECO yuk Econ ya ikutnya udah nyala ya jadi langsung kecap gitu tenaganya ya Allah ini bener-bener bodi komplek ini mah bodi komplek ini maikon Masya Allah top speed 32 udah nggak cocoknya di jalan raya nggak cocok banget ini nggak cocok banget di jalan raya udah udah nggak bisa nih 32 maksimal tuh udah gua geber-gebernya 32 ya 32 udah kita balik lagi ke standar eh ini nih sama mah hehehe eh balapan pak hehehe hehehe larinya bersama eh ikan-kannya ke net 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 wow ini soknya malah udah setelan habis tuh Oh iya bisa sama agak kesulitan pada saat lanjut tapi ini menang cepat soalnya